Ya ini semua teknis, bagaimana misalnya prediksi bahwa nanti akan terjadi puncak itu sudah ada, kita menggunakan information technology. Zaman sekarang itu semuanya sebenarnya kita dapat melakukan prediksi atau modeling bagaimana hubungan antara pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dan sumber-sumber dari infeksi. Jadi mungkin data itu didapat karena dilakukan prediksi tersebut, modeling. Jadi statistical dan mathematical data yang dipakai. Sama seperti waktu Lipsitz itu dari Harvard melakukan prediksi bahwa tidak mungkin Indonesia itu tidak ada. Karena apa? Ya karena sebaran sama dari manusia-manusia, dari manusia itu lewat Indonesia dan masuk ke Indonesia. Itu sebenarnya bukan hal yang baru. Waktu avian flu itu banyak sekali logaritma yang statistik yang digunakan untuk bagaimana caranya misalnya satu negara akan membatasi penyebaran dari penyakit-penyakit infeksi baru muncul itu. Jadi saya pikir hal itu sih bisa saja kita prediksi mengingat bahwa nanti itu kan orang-orang pada mudik nih. Nah ini kita punya dilema bagaimana caranya supaya mereka yang sebenarnya terpapar tapi tidak kita ketahui positif atau tidak. Itu salah satu di antaranya. Nah kemudian mengenai kemampuan kita ya, apakah kita siap di itu. Saya kira itu bukan pemenang saya kalau mengenai kesiapan dari rumah sakit-rumah sakit tersebut. Tapi kalau kesiapan dari diagnostik mungkin saya bisa memberikan gambaran karena kita tahu situasi laboratorium-laboratorium yang dulu didirikan pada waktu kita menangkal avian flu. Itu banyak sekali memang laboratorium di daerah. Sayangnya tidak semua kemudian tetap menjadi laboratorium yang mempuni, yang memang bekerja dalam bidang itu. Sehingga kita itu seperti mendapatkan sesuatu yang baru. Refreshing itu diperlukan lagi. Jadi apa berarti teknis lagi semuanya dijadikan satu, diberikan lagi penyegaran, diberikan dana yang cukup besar. Nah ini dana yang cukup besar buat teman-teman sekalian, karena kita menyiapkan semuanya dari zero kembali. Dan ini metodenya pun kan metode yang baru, yang lebih cepat, lebih tepat dan sebagainya. Jadi kita siapnya harus di situ, dari tingkat deteksi. Nah cuma satu deh, kita sibuk dengan bagaimana caranya mendeteksi. Kita lupa ada fase pencegahan, deteksi, kemudian respons. Nah kita ini lagi merespons, sebenarnya kan sudah pandemi. Tapi deteksi kita masih juga agak kedodoran dikit deh. Tapi saya tidak mau bilang bahwa kita kedodoran. Saya tidak mau bilang kita kedodoran, karena kita berusaha untuk menjadi, kan itu sesuatu belum maksimal. Nah pencegahannya jangan dilupakan, pencegahan itu apa? Pencegahan itu seandainya, seandainya ya semua negara sekarang sedang berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Itu buat dirinya sendiri loh. Ya kita ambillah begitu, mana mungkin kita bisa, mana mungkin. Jadi misalnya ini suatu pandemik yang memang banyak sekali gitu, kita akan mencoba pertama adalah negeri kita dulu. Jadi kita berusaha untuk itu. Jadi bagaimanapun mau tidak mau, Indonesia toch harus pergi ke arah vaksin. Supaya kita bisa. Kita belum ya, belum seperti itu. Oh kita sudah bicara mengenai itu. Kita sudah bicara mengenai itu. Kementerian Ristek dan BRIN sudah, jadi kita berbicara dengan Bio Farma dan Kementerian Ristek dan BRIN bagaimana sebenarnya kita tanggap terhadap fase yang pertama tadi, pencegahan. Kemudian juga kalau pengebatan obat itu mungkin secondary ya, karena semua juga negara berlomba-lomba. Saat ini sudah lebih dari 20 company yang memang mau bikin vaksin. Dan semuanya itu memerlukan, ini dia, data dari genom virus tersebut. Nah sekarang tentunya, oke kita punya 96 positif. Itu yang harus kita pelajari. Jadi di sini peran lembaga penelitian, bagaimana virus-virus yang ada di Indonesia itu karakternya. Kita tentunya tidak bisa menerima, oke bagus kalau misalnya virus ini sama seperti yang ada di dunia semua. Jadi cuma satu tipe, tapi bagaimana kalau itu ada perbedaan. Nah kita harus tanggap terhadap itu. Jadi makanya transparansi, data sharing, sample sharing itu menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.